Putri Jiumen dikawal ke tengah danau. Dia datang ke Prahuroh dan berkata, Semuanya, mari kita mulai. Tak lama kemudian, seseorang datang dan mengambil harta karun itu. Itu adalah pagoda yang terbuat dari batu. Itu misterius, tetapi tidak seorang pun tahu untuk apa itu digunakan. Meskipun tidak berguna, tingkat pertahanannya sangat tinggi sehingga bahkan seorang kuasa kaisar tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, hal itu sangat menakutkan. Apakah ada rekan daois lain yang tertarik? Ia hanya dapat ditukar dengan benda lain yang bernilai sama. Begitu dia mengatakan itu, yang lain juga terkejut. Seorang wanita berkata, bisakah kita mencobanya? Tentu. Pria itu melambaikan tangannya dan mengirim pagoda batu ke udara. Orang-orang di sekitarnya bergerak sili berganti, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Namun, mereka menemukan bahwa pagoda batu itu tidak pecah. Namun sejauh ini, itulah satu-satunya efek yang mereka temukan. Terlebih lagi, pagoda batu ini tidak dapat diperbesar. Jika dapat diperbesar menjadi gunung, maka mereka dapat menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi. Ini adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari senjata kuasa kaisar. Tetapi sekarang ia tidak dapat diperbesar dan hanya seukuran telapak tangan, apa yang dapat dilawannya. Yang lebih penting, mereka tidak menemukan apapun lagi. Oleh karena itu orang-orang itu berdiskusi dengan bersemangat, dan tidak ada seorang pun yang bersedia mengambil tindakan. Melihat kejadian ini, lelaki itu menghela nafas. Tidak ada yang menginginkannya. Sebenarnya dia tidak kaget, karena keluarganya sudah lama mempelajari benda itu dan akhirnya mengetahui kalau benda itu sungguh tidak ada gunanya, jadi dia pun mengeluarkannya. Akan tetapi, ada satu sosok di antara kerumunan itu yang mengerutkan kening. Itu Lin Suan. Lin Suan menatap pagoda batu itu. Dia juga penasaran. Dalong berkata, itu memang benda ini. Tahukah kamu? Lin Suan terkejut. Dia tahu bahwa dia pernah melihat pagoda sembilan lantai sebelumnya. Meskipun pagoda ini hanya memiliki lima lantai, efeknya seharusnya sama. Pagoda batu ini tidak dapat diperbesar karena orang-orang ini tidak memiliki cara untuk mengendalikannya. Selain itu, tidak dapat diperbesar, tetapi orang dapat masuk. Setelah masuk, mereka dapat mengendalikannya dan keluar. Apa gunanya? Lin Suan bertanya. Itu setara dengan dunia kecil. Bagian dalam pagoda batu adalah ruang yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dan bahkan dapat digunakan sebagai senjata terbang. Benda ini sangat keras dan kuasa kaisar biasa tidak dapat memecahkannya. Lin Suan terkejut. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Dia siap membelinya dan memberikannya kepada King Cheng. Oleh karena itu, dia siap menukarnya. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, pria di depan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Lin Suan berkata, Tunggu, saya bersedia untuk bertukar. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang menjadi gempar. Apakah ada yang mengenali harta karun macam apa itu? Orang-orang di sekitar menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Lin Suan, mereka semua terkejut. Siapa orang ini? Kuang Yiming, Fei Jiuxiao dan yang lainnya mendengus dingin. Itu bocah nakal ini. Apakah anak ini mampu membelinya? Lagi pula, apa yang diketahui bocah ini? Bahkan mereka tidak menemukan harta karun, jadi bagaimana mungkin dia bisa? Orang-orang itu mencibir, tidak mempercayainya. Lin Suan berkata, Benar sekali, saya bersedia berdagang. Pria berambut pendek itu berkata, Meskipun aku tidak tahu harta apa ini, benda yang ingin aku tukarkan bukanlah benda biasa. Saya ingin melihat apa yang Anda tawarkan. Lin Suan memiliki terlalu banyak harta di tangannya, tentu saja, dia tidak berencana untuk memberikannya kepada pihak lain. Sebelumnya, dia telah menyerang begitu banyak klan dan sekte. Di antara mereka, 10 ribu pengadilan naga telah diserang olehnya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan harta karun dari sarang seribu gelombang untuk ditukar dengan pihak lain. Itu adalah sebuah botol, namun sudah berada di pengadilan seribu naga terlalu lama, sehingga di dalamnya terdapat aura daun naga yang sangat kuat. Bagaimana dengan ini? Lin Suan dengan santai mengambil satu dan bertanya. Pupil mata pria berambut pendek itu mengecil. Yang lain berseru. Kekuatan daun naga. Mengerikan sekali. Ini pasti sesuatu dari ras naga. Orang ini benar-benar memilikinya. Apakah dia dari ras naga? Hef. Sepertinya tidak. Dia pasti mendapatkannya secara tidak sengaja. Diskusi pun terdengar satu demi satu. Pria berambut pendek itu berkata, Baiklah, aku akan berdagang denganmu. Daun naga di dalamnya sangat kuat. Dia bisa membawanya kembali untuk dikultifasikan atau membiarkan keluarganya mempelajarinya. Dibandingkan dengan pagoda batu ini, pagoda itu lebih berharga bagi mereka, jadi mereka menukarnya. Setelah bertukar kata, lelaki berambut pendek itu bertanya, Kakak, kamu tahu cara menggunakan benda ini? Lin Suan berkata, Saya belum tahu. Mungkin saya akan mengetahuinya setelah melakukan riset. Setelah mengatakan itu, pria berambut pendek itu merasa kecewa. Dia ingin membuka matanya. Apa benda ini? Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah. Anak ini sangat bodoh karena menukar sesuatu yang tidak diketahui. Kuang Yiming, Fei Jiuxiao, dan yang lainnya mengejek dengan dingin. Bagaimana mereka tahu bahwa Lin Suan dapat sepenuhnya mengendalikan pagoda batu ini? Jika saatnya tiba, itu akan menjadi harta yang sangat menakjubkan. Setelah memberikannya kepada King Cheng, dia tidak perlu menggunakan senjata ekstrim untuk membela diri saat berkultivasi atau beristirahat. Hanya pagoda batu ini yang akan benar-benar aman. Selanjutnya, mereka melanjutkan. Ada yang menghunus pedang, ada yang menghunus teknik dan mulai berdagang. Suasana menjadi sungguh hidup. Lin Suan tidak melakukan apapun. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang tersisa, atau lebih tepatnya, hal-hal itu tidak berguna baginya. Dia berharap mereka mengeluarkan teknik-teknik surgawi, namun tak seorang pun mengeluarkannya. Lin Suan tahu bahwa keluarga-keluarga ini berkultivasi di tanah surgawi. Teknik-teknik surgawi sangat penting bagi mereka dan tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan mereka. Pada saat itu, ada orang lain yang muncul. Itu adalah seorang gadis. Dia berambut putih. Setelah dia naik, dia berkata, saya punya teknik rahasia. Saat dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Dia memiliki teknik rahasia. Namun, beberapa dari empat raja mahkota menggelengkan kepala. Jika mereka memiliki teknik rahasia, mereka pasti sudah mengolahnya sejak lama. Mengapa mereka harus mengeluarkannya? Teknik rahasia ini tidak lengkap atau memiliki kekurangan lainnya. Yang lain mengangguk. Gadis berambut putih itu berkata, memang lengkap. Akan tetapi, itu bukanlah teknik surgawi. Saat dia mengatakan itu, semua orang kehilangan minat. Jika itu bukan teknik surgawi, untuk apa mereka menginginkannya? Mereka tahu bahwa selain teknik surgawi, ada yang disebut teknik mistik. Namun, mereka hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatan mereka. Mereka mungkin juga mempelajari teknik surgawi. Sekalipun itu bukan teknik surgawi, mereka tidak akan mempelajari teknik mistik. Mata Lin Suan berbinar, Oh, teknik mistis. Dia tidak menyangka akan menemukan teknik mistik di tanah surgawi. Ini sungguh mengejutkan. Namun, melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa teknik mistik tidak umum di sini. Bahkan jika ada, tidak ada yang mau mengolahnya. Namun, dia sangat tertarik. Dia bertanya, teknik mistik apa itu? Gadis berambut putih itu awalnya tidak punya banyak harapan. Namun, ketika dia melihat seseorang berbicara, dia menoleh. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Suan, dia sangat gembira. Lin Suan telah menggunakan aura daunaganya untuk menukarkan harta karun yang tidak diketahui. Jelas, dia punya banyak harta karun. Mungkin dia bisa menukarnya. Dia berkata, Tuan, teknik pedang rahasia utamaku disebut 10.000 pedang kembali ke asal. Ini adalah teknik mistik yang sangat rahasia. Apakah Anda tertarik? 10.000 pedang kembali ke asal. Mata Lin Suan berbinar. Itu sempurna untuknya. 5652. Anak muda, kembalilah. Meskipun kau kuat dan para kaisar semubukanlah tandinganmu, kau tidak akan bisa menelan begitu banyak keluarga kami sekaligus. Kembalilah dan mintalah seseorang yang lebih berkuasa untuk bernegosiasi dengan kita. Kata Patriark Empyrean Glory dengan suara yang dalam. Kaisar Semu Mandela juga berkata, Pergilah, atau jangan salahkan kami karena menyerang. Kau pikir kau bisa melakukan itu. Wajah Tianji menjadi gelap. Beraninya kau mengancamku. Kalian semua pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, kilat menyambar di bawah kakinya dan dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kaisar Semu Mandela. Dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas ke bawah. Kaisar Semu Mandela melihat betapa mengerikannya pedang ini dan tidak berani ceroboh. Di hutan kehidupan. Dia meraum dengan marah, melepaskan hutan tak berujung yang menutupi langit dan menutupi bumi di depannya. Tampaknya telah berubah menjadi sebuah dunia. Pada saat yang sama, para kaisar Semu di sekitarnya juga marah. Beraninya kau menyerang. Karena kau ingin menekannya, mari kita beri dia pelajaran. Kaisar Semu dari Empyrean Glory melontarkan pukulan yang memiliki kekuatan mengerikan. Kuasa kaisar dari Frenzit Blade menebas dengan pedangnya dan kuasa kaisar lainnya juga melakukan teknik abadi. Ledakan. 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 Tempat di mana Tianji berada langsung hancur dan berubah menjadi lubang hitam mengerikan yang menelan langit dan bumi. Wajah para kaisar Semu menjadi dingin. Kau yang memintanya, jangan salahkan kami. Kami akan menunjukkan betapa kuatnya kami. Apakah orang ini sudah mati? Beberapa kaisar Semu mengerutkan kening. Jika kita membunuhnya, kita akan mendapat masalah besar. Mandela berkata, tidak, semua orang mengendalikan kekuasaan mereka. Dia tidak akan mati. Tapi dia pasti akan terluka. Tekan dia dan suruh dia pergi. Begitu dia selesai berbicara, lubang hitam di hadapan mereka perlahan menghilang dan sesosok tubuh berjalan keluar. Tianji tersenyum dan baju besi perak di tubuhnya melepaskan busur listrik. Dia keluar tanpa cedera. Bagaimana itu mungkin? Para kuasa kaisar di sekitarnya tercengang. Kau tidak terluka, itu tidak mungkin. Meskipun mereka mengendalikan kekuatan mereka dan tidak membunuhnya, mereka pasti akan melukainya. Namun sekarang, dia tidak terluka. Apa yang terjadi? Apakah dia memblokirnya? Sungguh tidak dapat dipercaya. Tianji mencibir. Dasar bodoh, kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di kedalaman tanah dewa. Biarkan aku beritahu kau apa teknik abadi yang sesungguhnya. Heaven's Faith melambaikan tangannya, dan kilat tak berujung mengembun di telapak tangannya. Teknik abadi, penghancur guntur surgawi. Xiao Chen berteriak dan petir surgawi di tangannya melesat keluar. Petir itu berubah menjadi sambaran petir dan menghantam delapan kaisar semu. Kemudian, petir itu tiba-tiba terbelah. Kekuatan yang mengerikan dan merusak menyebabkan delapan kaisar kuasi menderita dampak yang hebat. Tidak bagus, cepat bertahan. Delapan kaisar batas mencoba melawan, tetapi mereka tetap terpental dalam sekejap, memuntahkan banyak darah. Tubuh mereka tertembus petir. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Wajah kaisar semu mandala dipenuhi keputusasaan. Ikan terbang kaisar semu bahkan tega mati. Kaisar semu frenzit belet juga merasa ngeri. Delapan orang itu bersiap untuk menyerang bersama, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Sebaliknya, mereka terluka oleh pihak lain dengan satu gerakan. Berapa banyak mahkota ini? Raja enam mahkota, atau apakah itu juara tujuh mahkota? Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Bahkan seorang pemuda dari kedalaman tanah dewa memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa mengerikan monster tua itu? Tidak heran pihak lain menyebut mereka semut. Di hadapan kekuatan absolut seperti itu, mereka memang semut. Heaven's Fate menarik telapak tangannya, kilatan petir yang mengerikan menyambar di matanya. Dia mendengus dingin. Awalnya, aku tidak ingin menyerang dan ingin berbicara baik-baik denganmu. Pada akhirnya, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan memaksaku untuk menyerang. Sekarang, kamu telah merasakan sakitnya. Ini baru permulaan. Kalau kau berani melawan lagi, aku akan menghancurkan jiwa astralmu. Ada niat membunuh yang dingin dan menusuk dalam suaranya yang membuat jiwa seseorang bergetar. Ingat, dalam sebulan, saya akan mengumpulkan setengah dari sumber daya dari klan anda. Jika ada yang tidak menyelesaikan tugas, jangan salahkan saya karena menghancurkan mereka, termasuk klan mereka. Anda, terlalu sombong. Meskipun kamu telah mengalahkan kami, apakah kamu ingin berperang melawan klan kami? Kaisar Batian Meraum, Kaisar Frenzit Blade juga tidak yakin. Aku akan memberimu satu peringatan terakhir. Wajah Heaven's Fate juga menjadi gelap. Dia berkata, apakah menurutmu suku petir surgawi menginginkan sumber dayamu? Konyol sekali. Kali ini aku datang atas perintah Raja Surgawi. Jika kau melawan aku, berarti kau melawan Raja Surgawi. Apa hasilnya? Pikirkan sendiri. Ingat, anda hanya punya waktu sebulan. Heaven's Fate berbalik dan berkata kepada pelayan tua di belakangnya, tetaplah di sini dan awasi mereka. Beritahu aku dalam sebulan. Ya, pelayan tua itu membungko dalam-dalam. Takdir surga berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang. Di sisi lain, para kuasa Kaisar yang tergeletak di tanah terkejut. Apa, dia ke sini atas perintah Raja Surgawi? Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang suku Guntur Surgawi, tetapi nama Raja Surgawi sangat terkenal. Hal ini dikarenakan Raja Surgawi merupakan penguasa tertinggi di tanah dewa. Bahkan di kedalaman tanah dewa, itu sangat menakutkan. Tidak ada yang berani menantang Raja Surgawi. Raja Surgawi itu agung dan perkasa. Siapapun yang berani menantangnya akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah konsensus semua orang di tanah dewa. Akan tetapi, Raja Surgawi tidak muncul sekarang karena adanya Kitab Dao Surgawi di langit. Mungkinkah Raja Surgawi hendak membuka segelnya? Tidak, seharusnya itu tidak merusak segelnya. Kaisar semu lainnya tertawa getir. Klan para Kaisar Agung di alam semesta luar bekerja sama untuk menciptakan Kitab Dao Surgawi untuk menyegel Raja Surgawi. Jika Raja Surgawi ingin menghancurkan segel dan keluar dengan cepat, dibutuhkan kekuatan eksternal. Karena itu dia mengarahkan perhatiannya pada kita. Anda mengatakan ini adalah pertempuran antara Raja Surgawi dan alam semesta luar, tapi kita terlibat. Sial? Kenapa kita begitu sial? Beberapa orang berteriak, bukankah orang-orang di alam semesta luar adalah semut? Beraninya mereka melawan orang lain? Tidak, jangan meremehkan alam semesta luar. Ada banyak Kaisar Agung di alam semesta luar. Mereka pastinya memenuhi syarat untuk menantang Raja Surgawi. Namun sekarang, mari kita pikirkan masalah kita sendiri. Apakah kita benar-benar akan memberinya setengah dari sumber daya tersebut? Apa yang dapat kita lakukan jika tidak? Orang-orang itu tidak mau, tetapi mereka takut terhadap murka Raja Surgawi. Pada saat ini, Kaisar Blut bangkit berdiri. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Lin Gongsi. Mari kita cari Lin Gongsi. Dia mungkin bisa melindungi kita. Ya, Lin Gongsi mungkin punya caranya. Mata Kaisar Semu mandala berbinar. Para kuasa Kaisar lainnya pun sama. Ayo pergi. Lin Gongsi seharusnya berpartisipasi dalam pertukaran di lantai tiga. Ayo kita cari dia. Para Kaisar Semu ini pun bergegas keluar dari istana. Dalam kehampaan, pelayan tua dari suku Petir Surgawi mencipir. Dia mendonga dan menatap para Kaisar Kuasi yang pergi. Dia tidak menghentikan mereka. Tidak peduli siapapun mereka, mereka tidak akan mampu melawan. Jadi, usaha para Kaisar Semu ini sia-sia. Orang ini mengikuti kita. Ketika para Kaisar Semu merasakan aura ini, mereka mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa pelayan tua itu telah mengikuti mereka seperti bayangan. Abaikan saja dia. Ayo cepat ke tingkat ketiga. Para Kaisar Semu ini bergegas ke tingkat ketiga. Di tingkat ketiga, pertukaran untuk generasi muda masih berlangsung. Tiba-tiba, formasi susunan itu terkoyak. Seseorang bergegas masuk. Siapa ini? Mereka berteriak dengan marah. Putri Jiumen mengerutkan kening. Namun ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka tercengang. 5653. Para jenius muda di tingkat ketiga semuanya tercengang oleh sekelompok orang yang datang. Mereka mendapati bahwa itu adalah sekelompok kuasa Kaisar yang memiliki darah dan aura mereka tidak stabil. Apakah mereka semua terluka? Ya Tuhan, siapakah yang dapat melukai para Kaisar Semu ini? Apa yang telah terjadi? Fei Jiuk Xiao, Kuang Yiming, dan yang lainnya juga berseru. Kakek, apa yang terjadi padamu? Leluhur. Orang-orang lainnya juga berteriak kaget. Mereka semua bergegas mendekat, wajah mereka penuh kekhawatiran. Para Kaisar Semu berteriak dengan marah dan memberi jalan. Para jenius terkejut dan beberapa kuasa Kaisar mencari di udara. Apa yang dicari orang-orang ini? Para jenius di bawah semuanya tercengang. Tiba-tiba, mata kuasa Emperor Frenzitblad berbinar dan dia menyerbu ke arah Lin Suan. Blue Trace dan yang lainnya juga segera menyusul. Mereka datang ke sini untuk anak itu. Mereka semua memandang Lin Suan. Kuang Yiming sangat gembira. Hebat, apakah kakekku akan menyerang anak ini? Akan lebih baik jika aku membunuhnya dengan satu tamparan untuk meredakan kebencian di hatiku. Akan tetapi, dia menjadi sangat takut pada saat berikutnya dan dia hampir berlutut di tanah. Kakeknya, kuasa Kaisar Frenzitblad, datang di depan Lin Suan dan membungko dalam-dalam. Lin Gongzi, tolong selamatkan kami. Kuang Yiming tercengang. Wah, apa yang terjadi? Kakekku, seorang kuasa Kaisar dan leluhur keluarga Frenzitblad, tunduk pada seorang pemuda. Apakah ini lelucon? Orang-orang di sekitar juga tercengang. Ada apa dengan Frenzitblad? Apakah dia berhalusinasi karena dia terluka? Namun, mereka menemukan bahwa itu belum berakhir. Setelah kuasa Emperor Frenzitblad, Patriarch of Empyrean Glory, Kaiser Blood, dan kuasa Emperor Mandala semuanya membungko. Lin Gongzi, tolong selamatkan kami. Banyak sekali orang yang gempar. Jiulong, Fei Jiuxiao, dan yang lainnya menyipitkan mata mereka. Kun Yu bahkan lebih terkejut. Dia merasakan firasat buruk di hatinya. Karena dia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dulu saat mereka berada di alam semesta luar, para leluhur dan tetua agung dari klan kekaisaran semuanya membungko kepada Lin Suan dengan penuh hormat. Dia berpikir bahwa situasinya akan berubah setelah dia datang ke Tanah Dewa. Dia tidak menyangka bahwa para kaisar semu di Tanah Dewa juga akan tunduk pada Lin Suan. Apakah kemuliaan Lin Woody ada di Tanah Dewa? Kun Kun hampir menangis saat ia memikirkan berapa banyak klan kaisar agung dan klan purbakala jauh yang dipermalukan oleh Lin Suan seorang. Apakah ini pria muda, kaisar semu Fei Yu, kaisar semu Juhai, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka telah mendengar dari kaisar Blut dan yang lainnya bahwa ada harapan, jadi mereka mengikutinya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda. Pemuda lainnya, apakah pemuda ini juga datang dari kedalaman Tanah Dewa? Kakek, apa yang terjadi? Fei Jiuksiao berjalan keluar dan berkata dengan cepat. Mengapa mereka seperti ini? Dia mendengar ini? Kaisar semu Fei Yu mengerutkan kening. Kau mengenalnya. Fei Jiuksiao mengangguk. Yuer, kemarilah. Dia menarik Kun Yu ke sisinya. Dia berkata, Kakek, ini teman baruku. Dia berasal dari klan kaisar agum di alam semesta luar. Dia kenal bocah nakal ini. Dia bilang bocah nakal ini adalah seseorang dari alam semesta kecil di luar sana. Orang-orang seperti itu sampah. Mengapa kita harus menghormati mereka? Orang-orang dari luar alam semesta. Bukan dari Tanah Dewa. Kaisar semu Fei Yu mengerutkan kening. Kaisar semu raksasa dan yang lainnya tampak muram. Kaisar Blut dan yang lainnya membungkuk kepada seekor semut dari alam semesta luar. Lelucon macam apa ini? Namun, Kaisar Darah dan yang lainnya sangat hormat. Mereka tahu bahwa Lin Suan berasal dari alam semesta luar, tapi bagaimana dengan itu? Mereka telah melihat kekuatan Lin Suan. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Jika ada seseorang yang mampu bersaing dengan kutub surgawi, itu hanya Lin Suan. Karena itu, mereka menundukkan kepala lebih dalam lagi. Tolong selamatkan kami, Tuan Muda. Lin Suan mengangkat kepalanya menatap para kaisar semu ini dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia telah memperhatikan para kuasa kaisar sejak mereka datang. Para kaisar semu ini semuanya terluka, dan luka-luka mereka sangat serius. Tubuh mereka tertusuk petir dan aura kekerasan dan destruktif masih menyebar. Siapa yang melukaimu? Anggota klandara itu buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi. Tolong selamatkan kami, Tuan Muda. Kami akan berterima kasih. Yang lain juga berseru. Apa? Seorang pemuda mengalahkan delapan kaisar semu. Dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Apakah kita sedang bermimpi? Apakah orang-orang dari Tanah Dewa begitu menakutkan? Apakah keluarga kita akan hancur? Orang-orang ini putus asa. Alis Lin Suan terkatuk rapat. Dia telah mendengar para kaisar semu menyebut orang-orang dari Tanah Dewa. Dia mengira setelah pertukaran, dia akan mencari kaisar semu dan melihat apakah ada berita. Tetapi, situasi yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Orang-orang dari Tanah Dewa berada di sini untuk mengumpulkan sumber daya di bawah perintah Raja Surgawi dunia lain. Apa tujuan mereka? Lin Suan tahu bahwa Raja Surgawi dunia lain sedang mencoba untuk menghancurkan segel dan keluar terlebih dahulu. Lin Suan tidak akan pernah mengizinkannya. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari Raja Surgawi alam baka secepat ini. Wajah Lin Suan menjadi dingin. Dia berkata, jangan khawatir. Aku akan melindungi keluargamu. Terima kasih, Lin Gongzi, klan darah, dan kaisar semu lainnya. Mereka sangat bahagia seperti anak-anak. Di sekeliling mereka, kaisar semu Feiyu dan kaisar semu raksasa mengerutkan kening. Apakah kalian benar-benar akan mendengarkan anak ini? Lagi pula, jika dia tidak mampu menahannya, maka yang menanti ke enam klan besar itu adalah kehancuran. Apakah anda bersedia mempertaruhkan nasib keluarga anda? Blutsi berkata, saudara Feiyu, sebaiknya kamu bergegas dan mengunjungi Lin Gongzi. Kaisar semu mandala juga berkata, baiklah, cepatlah dan mohon pada Lin Gongzi. Lin Gongzi pasti akan membantumu. Memohon padanya, kaisar kuasi raksasa juga mengerutkan kening. Saya pikir kamu sangat takut. Jangan berpikir bahwa hanya karena kutub surgawi kuat, maka anak muda lainnya juga kuat. Di mata saya, dia hanya seorang perai kuadruple crown biasa. Kaisar semu mandala dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kalau mereka tidak percaya, ya sudahlah. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka membuat Lin Suan marah, mereka juga akan mendapat masalah. Lin Suan melirik para kaisar semu ini. Oh, apakah kalian menantangku? Kaisar semu raksasa berkata dengan dingin, Nak, jangan main trik. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu kami hanya karena kamu bisa menipu mereka? Tidak bisa. Cepatlah pergi. Kalau tidak, jika dia terus mempermainkan kita, kami akan menghancurkan jiwamu. Lin Suan tersenyum. Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan dan melindungimu. Namun, kamu terlalu gegabuh. Kalau sudah begini, ketika saatnya tiba, kamu ingin aku membantumu dan memohon agar aku melindungimu. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Dan serahkan sepertiga sumber daya keluargamu. Berlutut dan memohon padamu. Hahaha, kaisar semu feiyu mendengus. Anak ini pasti sudah gila. Aku akan menghadapinya terlebih dahulu. Fei Jiuxiao juga bersemangat. Nak, beraninya kau menyinggung kakekku. Kau bisa menunggu kematianmu. Kaisar semu feiyu ingin menyerang, tetapi kaisar darah keluar. Kamu berani bersikap kasar kepada Lin Gongsi. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau ingin membantunya. Kaisar semu feiyu mengerutkan kening. Kaisar semu raksasa dan yang lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Apa bagusnya anak ini? Enam kaisar kuasi sebenarnya sangat protektif terhadapnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain terbang dari jauh. Enam keluarga besar, kalian gegabuh. Apakah kalian menantang Tuan Muda Celestial Paul? 5654. Siapa orang ini? Melihat lelaki tua yang baru saja keluar itu, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Apakah orang tua ini berani menantang para kaisar semu itu? Para kuasa kaisar di sekitarnya juga mengerutkan kening dalam-dalam. Orang tua ini benar-benar seperti roh yang bertahan dan menolak untuk pergi. Patriark Empyrean Glory berjalan keluar dan mendengus. Tuan Muda Tianji, kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi kau hanya seorang pelayan. Beraninya kau bersikap sombong di depan kami. Jadi kamu hanya seorang pelayan. Beraninya seorang pelayan bersikap sombong. Orang-orang di sekitarnya pun mencibir. Tuan Muda Kekuatan Ilahi juga mendengus. Tunggu saja dan lihat saja. Kakekku pasti akan memberinya pelajaran. Pelayan tua di depannya tampak dingin. Beraninya kau menantang klan petir surgawi kami. Kau tidak pantas hidup. Suaranya berubah menjadi kekuatan pembunuh yang menyerbu ke depan. Pada saat berikutnya, badai dan petir yang tak berkesudahan berkumpul di bawah kaki pelayan tua itu dan dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah kuasa kaisar dari Empyrean Glory. Kaisar semu dari Empyrean Glory mendengus. Kau sedang mencari kematian. Dia tidak dapat mengalahkan Tuan Muda Tianji, namun dia dapat mengalahkan orang tua ini. Karena itu dia tidak menahan diri dan meninjunya. Kekuatan kehancuran besar di tubuhnya seperti gunung kuno. Itu benar-benar terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya begitu takut hingga mereka hampir berlutut di tanah. Tidak heran dia adalah Patriark Empyrean Glory. Dengan suara ledakan keras, area di depannya hancur total. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Ketika kunyu melihat ini, matanya yang indah terbelalak. Ini adalah tanah para dewa. Seberapa mengerikankah menciptakan retakan di sini? Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kuasa kaisar dari Empyrean Glory. Pelayan tua itu seharusnya sudah mati. Huff, dia masih berani mengikuti kita. Dia benar-benar mencari kematian. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Lubang hitam di langit perlahan menghilang. Namun, pada saat ini, suatu sosok muncul di kehampaan. Sosok itu adalah seorang lelaki tua yang melayang di udara. Wajahnya dingin dan matanya penuh dengan penghinaan. Bagaimana ini mungkin? Dia masih hidup. Pupil mata orang-orang di sekitarnya mengecil saat melihat ini. Bahkan jiwa mereka pun gemetar. Dia masih hidup setelah menerima pukulan yang mengerikan itu. Siapa sebenarnya orang tua ini? Pupil mata Patriark Empyrean Glory juga mengecil. Tidak mungkin. Dia meraung ke langit. Dia sangat menyadari betapa kuatnya dia. Sial, aku tidak percaya. Dia meninju lagi. Kalian, klan abadi terpilih, sangat lemah. Biarkan saya tunjukkan kepada anda apa itu teknik abadi yang sesungguhnya. Pelayan tua itu mengangkat tangannya. Petir yang mengerikan menyambar di antara kelima jarinya. Teknik abadi, telapak tangan petir yang menggempur. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Antara langit dan bumi, kilat raksasa membentuk telapak tangan dewa dan menekan ke bawah. Semua orang yang merasakan kekuatan ini tidak percaya. Apakah ini benar-benar hanya seorang pelayan? Kekuatan yang dilepaskannya. Mengapa rasanya lebih menakutkan daripada seorang kuasa kaisar? Patriark Empyrean Glory berteriak ke langit. Ia terlempar dalam sekejap saat bertarung melawan Yefutian. Tidak. Kakek. Seru pangeran kekuatan Herkulean. Yang lain juga tercengang. Apakah kaisar semu telah dikalahkan? Mereka melihat kaisar semu batian terjatuh ke tanah, tubuhnya hangus hitam. Tubuhnya tertusup dan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Pukulan itu sungguh mengerikan. Pelayan tua itu mencibir. Meskipun aku adalah pelayan Tuan Muda Tianji, aku bukanlah seseorang yang dapat kau bandingkan. Hari ini, karena kamu berani melawan Tuan Muda Tianji, kamu tidak perlu hidup. Kilatan petir yang amat menakutkan menyambar di matanya. Pada saat berikutnya, dia membentuk cakar petir, yang tampaknya telah melintasi waktu dan ruang kuno, dan menamparkan ke depan dengan keras. Oh tidak. Orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Ekspresi Patriark Empyrean Glory juga berubah. Dia sama sekali tidak bisa menangkis serangan ini. Apakah dia akan mati? Terjadi ledakan. Telapak tangan petir menutupi langit dan menyelubungi Patriark Kemuliaan Empyrean. Pangeran kekuatan Herkulean ingin maju, tetapi ia terlempar oleh kekuatan energi yang tersisa. Para kuasa kaisar lainnya juga merasa ngeri. Bukannya mereka tidak ingin membantu, tetapi kekuatan petir itu terlalu cepat. Begitu cepatnya, sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Apakah Patriark Empyrean Glory akan dibunuh? Seekor semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pelayan tua itu mencibir. Pada saat berikutnya, dia menatap kaisar semu lainnya. Siapa lagi yang ingin mati? Majulah. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani melawan. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Namun pada saat itu terdengar suara batuk. Pada saat yang sama, seseorang berseru, saya tidak mati. Pangeran kekuatan Herkulean menoleh mendengar suara itu. Kakek. Dia berteriak karena khawatir. Para kuasa kaisar lainnya juga menoleh untuk melihat. Mereka tercengang. Kaisar semu dari Empyrean Glory tidak mati. Itu bagus. Pelayan tua itu mengerutkan keningnya erat-erat. Tidak mungkin. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghindari seranganku? Pada saat berikutnya, dia melihat bahwa selain kuasa emperor dari Empyrean Glory, ada seorang pemuda di sampingnya. Dia berwajah tampan dan tangannya berada di belakang punggungnya. Siapa orang ini? Patriark Empyrean Glory terus berterima kasih kepada Lin Gongzi karena telah menyelamatkan hidupnya. Ternyata saat ia hendak meninggal, seberkas cahaya menyambar dan menyelamatkannya dengan kecepatan yang amat tinggi. Lin Xuanlah yang menyelamatkannya. Ternyata Lin Gongzi telah menyelamatkannya. Kaisar semu Mandela dan yang lainnya juga senang. Pelayan tua itu mengerutkan kening. Anak muda, siapakah kamu? Apakah keberani melawan suku Guntur Surgawi? Keluar dari sini dan aku akan mengampuni nyawamu. Suku Guntur Surgawi. Saya belum pernah mendengarnya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dasar bodoh, kami datang dari kedalaman Tanah Dewa. Kali ini, Tuan Mudaku datang ke sini atas perintah Bian. Apakah kamu berani melawan Bian? Kata-katanya membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya bergetar. Orang ini datang dari kedalaman Tanah Dewa. Tak heran dia begitu sakti dan mampu melukai seorang kuasa Kaisar dengan satu telapak tangannya. Kedalaman Tanah Dewa terlarang bagi mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu takut sekarang? Pelayan tua itu tertawa puas ketika melihat ekspresi ketakutan orang-orang di sekitarnya. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Aku datang ke sini atas perintah Bian. Kalau begitu, kau bisa mati. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk. Lin Xuan tidak akan menunjukkan belas kasihan karena orang ini ada hubungannya dengan Bian. Apa? Kau ingin membunuhku? Kamu hanya seorang juara empat mahkota. Pelayan tua itu bahkan lebih meremehkan. Bahkan seorang kuasa Kaisar bukanlah tandingannya, apalagi seorang juara mahkota empat kali lipat. Pemuda ini pasti sudah gila. Yang lainnya juga bingung, seperti para pangeran muda, Fei Jiuxiao, Huang Yiming, dan yang lainnya. Mereka tidak tahu mengapa Kaisar Semu begitu menghormati Lin Xuan. Namun, sungguh mustahil bagi Lin Xuan untuk melawan pelayan tua itu dengan kekuatannya. Jiuchu juga menggelengkan kepalanya. Dasar anak sombong. Meskipun statusnya paling mulia, dibandingkan dengan pelayan tua ini, dia masih ribuan mil jauhnya. Pelayan tua di depan juga marah. Nak, kau memang seekor semut kecil, tapi karena kau berani menghalangi jalanku, aku hanya bisa menginjak-injakmu sampai mati. Dia mengangkat telapak tangannya lagi. Teknik abadi, telapak petir. Dia melesatkannya ke depan. Itu membawa kekuatan yang mengerikan. Teknik abadi ini bahkan lebih kuat dan mengerikan daripada teknik abadi milik klan abadi terpilih. 5655. Kekuatan penghancur yang mengerikan melanda ke segala arah. Orang-orang di sekitar mundur ketakutan. Beberapa orang mendesah. Pemuda itu sudah meninggal. Ada yang mencibir. Dia pantas menerimanya. Siapa yang menyuruhnya bersikap sombong? Beraninya dia bertarung melawan orang-orang yang berada di kedalaman tanah dewa. Matilah kau semut. Pelayan tua itu tersenyum meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda itu. Cahaya mengerikan keluar dari mata linsuan. Beniki abadi muncul di mata kirinya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan jari-jarinya ke depan seperti pedang. Teknik pedang air sejati berubah menjadi naga air. Teknik pedang ini menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Kekuatan air menetralkan kekuatan petir. Selanjutnya, naga air itu terbagi menjadi delapan hantu. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang Chu Feng dalam sekejap. Semua petir di langit padam. Suara gemuruh terdengar, menyelimuti seluruh dunia. Semua orang begitu terpesona, hingga mereka tidak bisa membuka mata. Bocah itu seharusnya dibunuh dengan telapak tangan ini. Dia pasti tidak akan selamat. Namun, ketika mereka membuka mata, mereka melihat linsuan berdiri di sana tanpa cedera. Bagaimana itu mungkin? Semua anak ajaib itu tercengang. Fei Jiuxiao, Jiumen, dan yang lainnya tampak seperti melihat hantu. Kamu tidak mati. Pelayan tua itu juga mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana mungkin? Itu hanya juara empat mahkota. Bagaimana dia bisa menangkis serangannya? Menarik. Pantas saja kamu berani menantangku. Meskipun saya tidak tahu apakah tutruf Anda, Anda berhasil membuat saya marah. Selanjutnya, saya akan mengantar Anda pulang. Teknik abadi, cakar abadi guntur primordial. Pelayan tua itu membentuk segel dengan telapak tangannya, dan cakar petir itu muncul di belakangnya lagi. Cakar itu melintasi ruang dan waktu dan menghantam ke depan lagi. Lin Suan juga berteriak dingin. Teknik abadi, matahari terik yang tak tertandingi. Kali ini, api tak terbatas terbentuk di tubuhnya. Pada saat yang sama, matahari yang bersinar muncul di langit. Matahari berubah menjadi istana matahari dan turun dari langit. Seperti istana abadi yang menerobos awan dan sembilan langit, menekan dengan keras. Sialan, apa itu? Ketika pelayan tua itu merasakan kekuatan itu, dia menjadi sangat takut hingga meraung ketakutan. Blokir itu. Dia menggunakan cakar dewa petir primordial untuk menghalanginya. Namun, dalam sekejap, Imemorial Klaw hancur. Kecepatan turunnya Flame Immortal Palace benar-benar mengerikan, menyelimuti seluruh Flame Immortal Palace. Ledakan. Ledakan. Suara yang mengerikan itu terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan jantung mereka bergetar. Apakah ini mantra abadi? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Apakah anak ini seorang kaisar semu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kaisar Blut, kuasa kaisar Mandela, dan yang lainnya menahan nafas dan melihat ke depan dengan hati-hati. Mereka menantikannya, bertanya-tanya apakah Lin Suan akan mampu mengalahkan lawannya. Awan di depan berhamburan, dan teriakan menyedihkan terdengar. Istana abadi yang seperti api menekan pelayan tua itu. Pelayan tua itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya penuh retakan. Darah berceceran di seluruh sembilan langit. Dia berteriak dengan gila. Orang-orang di sekitarnya terkesiap karena terkejut. Tertekan. Dia benar-benar telah menekan lawannya dengan satu gerakan. Ini tidak mungkin. Jiu Mendan yang lainnya menjadi gila. Pelayan tua ini sebelumnya telah mengalahkan kaisar Batian dengan satu telapak tangan. Seberapa mengerikan itu. Pihak lain adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara para kaisar semu. Namun, eksistensi seperti itu dengan mudah ditekan oleh Lin Suan. Tingkat apa yang telah dicapai Lin Suan? Raja 6 Mahkota. Mereka tidak dapat mempercayainya. Auranya jelas seperti aura seorang raja bermahkota 4. Apakah dia benar-benar berhasil? Leluhur darah dan yang lainnya juga tersentak kaget. Walaupun mereka sudah menduganya, mereka tetap sangat terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria muda ini begitu menakutkan sehingga mereka melihat harapan. Sialan, siapa kamu? Siapakah sebenarnya anda? Pelayan tua itu meraum dengan gila. Dia benar-benar telah ditekan. Dia tidak percaya ada sosok yang begitu menakutkan di tepi tanah dewa. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Aku akan bertanya dan kau akan menjawab. Mungkin kau bisa hidup. Lin Suan berjalan mendekat dan menatap pelayan tua itu. Apa hubungan antara suku Guntur Surgawi dan suku Guntur Surgawi? Apa rencana suku Guntur Surgawi? Lin Suan lebih khawatir kalau suku Guntur Surgawi akan merusak segelnya, jadi dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Hal bodoh? Jangan pernah berpikir untuk mengetahui hal-hal ini. Kau sudah mati. Sebulan lagi, Tuan Muda Tianji akan datang dan membuatmu berharap kau sudah mati. Pelayan tua itu tampaknya sudah gila. Lin Suan mendengus dan mengaktifkan mata reinkarnasinya untuk mencari jiwa pelayan tua itu. Ia mulai mencari jiwa pelayan tua itu. Mata pelayan tua itu berputar ke belakang dan dia tampak sangat menderita. Semua orang terkejut. Pihak lain sedang mencari jiwa seorang kuasa kaisar. Seberapa mengerikankah jiwa pihak lain itu? Pada saat ini, Lin Suan bagaikan dewa tertinggi. Ilusi dunia enam jalan muncul di sekelilingnya. Cahaya dari sudut matanya membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya geli. Tiba-tiba, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia menamparkan pelayan tua itu dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Kaisar Batian tercengang. Mandela dan yang lainnya juga tercengang. Sejujurnya, mereka tidak menyangka Lin Suan akan membunuh pelayan tua itu. Kaisar Blut bergegas mendekat dan berkata, Tuan Muda, Anda membunuhnya. Lin Suan menarik kembali teknik abadi miliknya, Unparalelet Blasingsun. Kemudian, dia berkata, Apa gunanya menyimpannya? Dia berasal dari suku Guntur Surgawi dan mewakili suku Guntur Surgawi. Jadi apa? Lin Suan mencibir. Dia menatap kaisar semu dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak berpikir bisa berdamai dengannya? Bukan. Dia hanya seekor semut. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Kenapa? Apakah Anda ingin menyalahkan saya? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Para kuasa kaisar di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka geli. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, mereka tidak berani. Lin Suan terlalu menakutkan. Mereka bahkan mengira Lin Suan dapat bersaing dengan tuan muda suku Guntur Surgawi. Beraninya mereka melawan orang seperti itu. Namun, mereka merasa getir di hati mereka. Mereka telah menyinggung suku Guntur Surgawi. Mereka takut keluarga mereka akan menderita. Lin Suan berkata, Jangan khawatir. Aku akan membantumu menyingkirkan tuan muda suku Guntur Surgawi. Benar-benar. Para leluhur di sekelilingnya tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata mereka berbinar. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Kamu berasal dari kedalaman tanah dewa. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Krisis terhenti sementara begitu saja. Tubuh pelayan tua itu berubah menjadi kabut berdarah. Lin Suan menyimpan cincin penyimpanannya. Tuan muda, silakan duduk. Sekelompok kaisar semu dengan hormat mengundang Lin Suan ke tengah danau. Lin Suan duduk di perahu roh dan para kaisar semu berdiri di sampingnya. Orang lain di vila itu masih tercengang pada saat ini. Pemandangan tadi bagaikan mimpi bagi mereka. Kuang Yiming, Fei Jiuxiao, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Sekelompok leluhur dan raksasa telah menjadi pengikut Lin Suan. Tubuh Jiumen bergetar hebat. Awalnya dia menjadi pusat perhatian semua orang, tetapi sekarang dia dibayangi. Semua mata tertuju pada Lin Suan. Lin Suan duduk di sana dengan santai dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Kuang Yiming, di mana tuan muda kuang. Kaisar semu frenzit bled mengerutkan kening. Apa yang dilakukan cucunya? Di tengah kerumunan, Kuang Yiming gemetar ketakutan. Dia berlari langsung ke danau dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Lin Gongzi, ampuni nyawaku. Dia begitu ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Beranikah dia menantang orang seperti itu sebelumnya? Dia bahkan ingin memberinya pelajaran. Sekarang, dia merasa dirinya terlalu gegabuh. 5656 Kaisar semu frenzit bled sangat marah. Apakah cucunya menyinggung Lin Gongzi? Dia melangkah maju. Kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kau ingin mati. Beraninya kau menyinggung Lin Gongzi. Kuang Yiming ketakutan setengah mati dan hanya bisa terus bersujud. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia mengeluarkan secangkir anggur roh dari cincin penyimpanannya dan mengaduknya perlahan sebelum berkata, Jangan khawatir. Karena kau tidak tahu identitasku, aku akan mengampuni nyawamu demi kakekmu. Kaisar semu frenzit bled sangat gembira dan berterima kasih kepada Lin Gongzi. Dia sangat berterima kasih. Memang, bahkan jika Lin Suan membunuh cucunya, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, pelayan tua itu terbunuh dalam sekejap, betapapun kuatnya dia. Itu adalah seseorang dari suku Petir Langit. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Ini berarti Lin Suan sama sekali tidak takut dengan ancaman apapun. Sekarang dia mengampuni dia, dia memberinya banyak muka. Dia berkata, Mengapa kamu tidak bersujud dan berterima kasih kepadaku? Kuang Yiming merasa seperti baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada Lin Gongzi karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia berdiri dan mundur ke samping. Dia menghela nafas lega. Namun, yang lainnya gugup, karena banyak orang yang ingin menantang Lin Suan dan bahkan tidak menempatkan Lin Suan di mata mereka. Fei Jiuxiao juga gemetar. Dia juga menargetkan Lin Suan, tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia menatap kakeknya. Kaisar ikan terbang melangkah keluar dan menangkupkan tinjunya. Salam untuk Lin Gongzi. Jelas sekali dia ingin mencari perlindungan Lin Suan. Lin Suan menatapnya dan berkata, Suku bulu terbang, kan? Aku ingat pernah bilang padamu bahwa aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang kau ingin mencari perlindungan? Berlututlah dan mohon padaku. Semua orang gempar saat mendengar ini. Bahkan ekspresi kaisar semu ikan terbang pun berubah. Anak muda, kamu keterlaluan. Saya tidak percaya bahwa tanpa bantuan Anda, keluarga kita tidak dapat melalui ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Kakek, tunggu aku, Fei Jiuxiao bergegas mengikuti. Namun, Kun Yu yang berada di sampingnya tidak pergi. Dia berdiri di sana dengan linglung dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lin Wu di saat ini sangat menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada saat dia berada di Burial Star. Dia tidak berani lagi melawan pihak lain. Dia bahkan buru-buru mengirim berita itu ke keluarganya, memberitahu mereka agar tidak menyinggung Lin Wu di. Selain dia, ada beberapa kaisar semu lainnya yang juga memasang ekspresi jelek. Sebelumnya, mereka tidak percaya pada kekuatan Lin Suan, jadi mereka mengejek dan mencemohnya. Lin Suan memang telah memintanya. Sekarang, jika mereka ingin memohon padanya, mereka hanya bisa berlutut dan bersujud. Sebagai kaisar semu, bagaimana mungkin mereka rela kehilangan martabatnya? Oleh karena itu, mereka semua mendengus dingin dan pergi dengan ekspresi gelap. Kaisar semu Mandela berkata, Tuan, apakah Anda ingin saya membuju mereka? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya tidak datang ke sini untuk melindungi klan abadi terpilih. Aku di sini untuk urusanku sendiri. Aku di sini untuk melindungimu karena kau telah tunduk padaku. Adapun hidup mati orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Memang, karena orang-orang itu tidak percaya pada Lin Suan, Lin Suan tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Mari kita bahas lebih rincin tentang suku petir surgawi. Lin Suan bertanya. Beberapa kaisar semu disamping dengan cepat memberikan perkenalan, memberi tahu Xiao Chen semua informasi yang mereka ketahui. Adapun yang lain, mereka masih terkejut. Mereka tahu bahwa karakter utama hari ini telah sepenuhnya menjadi Lin Suan. Selanjutnya, orang-orang ini tidak pergi. Meskipun beberapa kaisar kuasi pergi dengan marah, masih ada beberapa yang pergi ke Lin Suan untuk berteman dengannya. Karena orang ini benar-benar terlalu kuat dan terlalu misterius. Tentu saja, ada juga yang menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia pasti akan mati jika dia menyinggung suku guntur surgawi. Oleh karena itu mereka bersiap menyaksikan pertunjukan itu dengan dingin. Orang-orang dibalik menara pencarian abadi juga keluar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang hal besar yang telah terjadi di sini. Akan tetapi, saat mereka tiba, pelayan tua itu sudah meninggal. Adapun Lin Suan, mereka tidak berani menegurnya. Mereka hanya bisa mendekat dan bersulang, lalu bergegas pergi. Mereka berharap anak ini tidak akan berbuat apa-apa lagi di lantai mereka. Pada malam harinya, orang-orang ini meninggalkan lantai 3 dan bersiap kembali ke lantai 7. Mereka akan mengadakan pesta untuk menghibur Lin Suan. Ketika Sui Yunru tiba, ekspresinya agak aneh. Dia menatap Lin Suan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Lin Suan tentu saja menyadarinya. Dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Sui Yunru kemudian menceritakan pada Chu Feng tentang kejadian yang didengarnya sebelumnya. Ternyata Sui Yunru telah mendengar beberapa orang berbicara di lantai 4 Menara Ascending Heaven. Pada saat itu, orang-orang ini berbicara tentang Patriark Air Surgawi dan orang-orang dari alam semesta luar. Dia hanya mendengarnya sebentar, namun dia masih ragu, jadi dia mengatakannya. Setelah mendengarnya, ekspresi Patriark Air Surgawi berubah. Apakah mereka dari suku Changsong? Sui Yunru mengangguk. Mereka berkata bahwa mereka telah menangkap dua orang dari alam semesta luar, tetapi tubuh asli mereka telah melarikan diri. Mereka hanya menangkap satu jiwa spiritual dan dua jiwa fisik. Tidak bagus. Ekspresi Patriark Air Surgawi berubah seketika. Dia tercengang. Dia pernah menyelamatkan dua orang sebelumnya. Kedua orang itu berasal dari sekte yang sama dengan Lin Suan. Selain itu, mereka adalah junior Lin Suan. Namun sekarang, dia benar-benar dibawa pergi oleh seseorang. Lin Suan sangat marah. Bukankah orang-orang yang diselamatkan oleh Patriark Air Surgawi adalah Sangguan Xiao Xian dan Fu Hongye? Kedua orang ini dilukai oleh suku Changsong dan bahkan menawan satu jiwa spiritual dan dua jiwa fisik. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Niat membunuh yang mengerikan menyapu seluruh istana. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Niat membunuh menyebar dan menyapu sekeliling. Orang-orang di lantai bawah juga bisa merasakannya. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Siapa itu? Apakah seorang kaisar semu marah? Ya Tuhan, apakah akan terjadi pertempuran lagi? Orang-orang dari Ascending Heaven Tower juga merasakannya. Ekspresi mereka langsung berubah. Jiumo segera bergegas mendekat. Kejadian sebelumnya membuat mereka tidak siap. Mereka pasti tidak akan membiarkan pertempuran terjadi sekarang. Kalau tidak, dimanakah menara surga yang menanjak akan meletakkan wajah mereka? Dimana aturannya? Suku Changsong berani menyerang orang-orang Senmeng. Mereka akan membayar harga yang menyakitkan. Lin Suan berdiri dan berjalan keluar. Para kaisar semu di belakangnya juga mengikuti. Sudah berakhir, suku Changsong dalam masalah. Kelompok itu bergegas ke lantai empat. Ada tiga orang jenius yang sedang minum dan mengobrol di lantai empat. Mereka berasal dari suku Changsong. Mereka juga berbicara tentang cara menyiksa alien kecil di luar. Tiba-tiba, lantai empat dibuka oleh seseorang. Siapa itu? Salah satu jenius dari suku Changsong berteriak dengan marah. Namun, sesaat kemudian, dia terlempar karena sebuah tamparan. Sosok yang dipenuhi niat membunuh berjalan mendekat bagaikan dewa kematian. Siapa kamu? Dua orang lainnya berteriak dengan marah. Beraninya kau menyerang suku Changsong. Apa kau sudah bosan hidup? Lin Suan menamparkan mereka berdua hingga terpental dua kali. Ketiga jenius itu tak berdaya di tangannya. Sialan, siapa kamu? Mereka bertiga berteriak. Lin Suan melangkah mendekat. Pada saat ini, Jiu Mo muncul. Berhenti. Dia berteriak dengan marah. Ketika dia tiba, wajahnya dipenuhi ketakutan. Mengapa Lin Suan ini lagi? Lin Suan berbalik dan menatapnya tajam. Tersesat atau mati. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya. Jiu Mo tertegun. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tatapan mata tadi seakan telah membuatnya jatuh ke neraka tingkat 18. Ia tidak berani bicara lagi. 5657. Ketiga orang dari suku Pinus masih meraum dan bertanya siapa Lin Suan. Lin Suan tidak membuang waktu dan mencari jiwa mereka dengan mata rinegannya. Jiwa ketiga orang itu hancur. Wajah Lin Suan dingin. Benar saja, mereka telah menangkap Xiao Xian dan Hong Ye. Kalau begitu, tunggu saja. Kau akan menanggung amukanku. Dia berbalik dan berjalan keluar. Di belakangnya, tiga orang dari suku Pinus langsung berubah menjadi abu. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda? Kaisar Blut dan yang lainnya berjalan mendekat untuk bertanya. Wajah Lin Suan dingin. Dia berkata, suku Pinus berani menyerang sesama muridku. Saya akan membuat mereka membayar. Setelah berkata demikian, dia membentangkan sepasang sayap Dewa Iblis dan menyerbu keluar. Para kaisar semu di belakangnya tertegun, lalu mereka bergegas mengikutinya. Namun, ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa Lin Suan telah menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Kaisar Semufren Zidblad terkejut. Blut Rache juga berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Mereka juga bersiap untuk pergi ke Pine Tree Bay. Lin Suan telah menemukan lokasi suku Pinus dari jiwa tiga orang jenius suku Pinus. Pada saat ini, dia terbang dengan kecepatan penuh. Sayap Dewa Iblis. Dia begitu cepat sehingga dia akhirnya melihat pemandangan aneh di depannya. Itu adalah pohon tua, pohon Pinus tua. Ia tumbuh di tebing dan melesat ke langit, memamerkan tarinya dan mengayunkan cakarnya seperti naga yang melingkar. Ada aura misterius di sekitarnya. Yang lain tidak tahu, mungkin mereka hanya kagum. Tetapi sekarang, Lin Suan tahu bahwa disinilah suku Pinus berada. Ada dunia lain di pohon kuno itu. Pada saat berikutnya, dia bergegas menuju pohon kuno itu. Benar saja, kekosongan di sekitarnya mulai berputar cepat, dan ruang mulai terlipat. Lin Suan mendengus dingin. Namun, pada saat ini, dua sosok bergegas keluar dari dalam. Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke dalam keluarga kami? Keluar. Kedua orang ini adalah wali. Ketika mereka melihat pihak lain menerobos masuk, mereka langsung keluar. Lin Suan mendengus dingin, mereka yang menghentikanku akan mati. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang menyapu, berubah menjadi satu-satunya benda antara langit dan bumi. Tubuh kedua orang di depannya menegang. Di bawah pedang ini, mereka terbelah menjadi dua bagian. Bahkan dalam kematian, mereka tidak percaya bahwa ilmu pedang pemuda ini begitu mengerikan. Lin Suan terus berjalan masuk. Dia bisa merasakan kehadiran formasi susunan. Dia menyerang dengan pedang ki berbentuk naganya, terus-menerus menyerang. Kekuatan yang tak terhentikan meletus. Formasi susunan itu terkoyak, dan Lin Suan menyerbu masuk. Di dalam sanalah klan Chang Song berada. Mereka mendonga dan menatap langit. Apa yang sedang terjadi? Susunannya hancur lagi. Siapa yang berani menyerang kita? Apakah itu ras abadi terpilih yang lain? Dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Biarkan dia membayar harganya. Mereka bersiap menggunakan formasi tersebut untuk membunuh musuh. Namun, pada saat ini, retakan hitam muncul di langit. Tidak bagus, formasinya telah rusak. Siapa itu? Bagaimana dia bisa merusak susunan itu secepat itu? Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tidak mungkin beberapa klan telah bergabung untuk menyerang mereka, bukan? Namun, ketika mereka melihat seorang pemuda berjalan keluar dari celah itu, mereka semua tercengang. Seseorang berani berperilaku kejam di wilayahnya. Dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Menurutnya, di mana dia berada? Nak, siapakah kamu? Lin Xuan berdiri di langit. Dia melihat ke bawah, dan rinegannya mekar. Pada saat yang sama, dia mendengus dingin. Xiao Xian, Hong Ye, di mana kamu? Diiringi suaranya, jiwanya menyebar ke segala arah. Sialan, beraninya kau menyelidiki klan kami. Bunuh dia. Terdengar teriakan marah. Di bawah sana, seorang pria terbang ke langit. Tubuhnya terus berubah dan berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi ke langit. Jarum pinus di pohon berubah menjadi senjata tersembunyi yang menembus awan. Ribuan di antaranya melesat ke arah Lin Xuan. Matilah demi aku. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menggunakan teknik abadi, Un Parallelet Blasing Sun. Teknik itu langsung berubah menjadi istana api yang turun dari langit. Ia menyerang ke arah pria itu. Tidak bagus. Merasakan kekuatan api itu, orang-orang dari klan Chang Song di bawah pun meraung. Mereka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pria parubaya yang menyerang itu berubah menjadi abu oleh istana api. Kabut darah berhamburan kemana-mana. Apakah dia meninggal? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pemuda ini sangat kejam. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia membunuh seorang ahli dalam sekejap mata. Turunkan dia. Pada saat ini, keempat ahli itu terbang ke langit dari segala arah. Teknik abadi, hutan kayu. Hutan yang sangat lebat menyerbu keluar, menutupi langit dan bumi, menyelimuti Lin Suan. Hutan itu bisa menjebak segalanya. Pohon-pohon kuno di dalamnya bagaikan iblis, menyerang Lin Suan. Pergilah ke neraka. Keempat ahli itu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup setelah diselimuti oleh hutan surga mereka. Api ilahi Lin Suan muncul di antara kedua alisnya. Tubuh ilahi sembilan yang bersinar terang. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang matahari saat dia melangkah maju. Kemanapun dia lewat, hutan surga akan hancur. Akhirnya, saat dia keluar, hutan surga juga terbelah dua. Wajah keempat orang itu pucat. Bagaimana mungkin? Mereka terkejut. Lin Suan menyerang lagi. Pedang kidi tangannya berubah menjadi empat bayangan pedang. Teknik pedang Asura menembus dahi keempat orang itu. Mata keempat orang itu terbuka lebar. Apakah mereka terbunuh dalam sekejap? Sialan, kekuatan tempur seorang kuasa kaisar. Di bawah, orang-orang dari klan Pen juga memiliki ekspresi buruk di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Siapakah kamu? Mengapa kamu datang ke rumah kami dan berperilaku kejam? Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia juga seorang kaisar semu. Kau menangkap dua orang dari alam semesta kecil. Mereka adalah murid-muridku. Bebaskan mereka. Suara linsuan sangat dingin. Dua orang ditangkap. Sang kaisar semu di bawah mengerutkan kening, tetapi ekspresi orang lain berubah. Seseorang berkata. Mereka menangkap dua orang dari alam semesta kecil, namun mereka hanya satu jiwa dan dua roh. Jadi begitulah adanya. Mereka hanya dua semut. Sang kaisar semu tidak peduli. Jadi bagaimana jika mereka menangkap orang-orang seperti itu? Apa yang bisa mereka lakukan? Linsuan yang berada di atas, sangat marah saat mendengar itu. Semut. Dia langsung turun dengan cepat. Segel Dewa Iblis di tangan kanannya diaktifkan. Segel hitam besar ditampar ke depan. Kau sedang mencari kematian. Kaisar semu klan Pinus sangat marah. Demi dua semut, pihak lain berani menyerangnya. Dia pun mencibir. Segel surga. Dia mengulurkan tangannya, lalu tangannya pun berubah menjadi dua segel besar yang menyapu keluar. Ledakan. Setelah tabrakan hebat, segel surga hancur dan kaisar semu terlempar. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah dan tidak ada lagi. Orang-orang klan Pinus gila. Bahkan kaisar kuasi mereka terluka. Siapakah pemuda ini? Apakah dia seorang Dewa Iblis? Beraninya kau mengatakan bahwa teman-temanku adalah semut. Kau tidak bisa dimaafkan. Linsuan menyerang lagi. Dia menggunakan teknik gerakan jaring langit tanpa bayangan dan melayang tak menentu. Segel Dewa Iblis Kaisar Iblis diaktifkan. Tinju Dewa Iblis sangat luas. Kaisar semu dari klan Pinus awalnya murka, tetapi setelah tiga pukulan, dia hancur. Dia berteriak. Dia segera melarikan diri. Dengan satu tamparan, Linsuan membantingnya ke tanah. Dia menyemburkan seberkas ki pedang dan menancapkan lawannya di kehampaan. Pedang ki yang tajam membuat pihak lain mustahil untuk melarikan diri. Di mana dia? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Leluhur mereka, seorang ahli top, kini sedang dipukuli. Untuk sesaat, mereka tercengang. Klan Pinus, kaisar semu, juga sangat ketakutan. Dia meraum dengan gila. Di mana dua jiwa itu? Cepat serahkan mereka. 5658. Empat sosok berjalan keluar dari kerumunan. Kempat orang ini adalah orang-orang yang menekan sangguan Xiaoxian dan Fu Hongye sebelumnya. Mereka hanya bisa berlutut di tanah dan gemetar. Kaisar semu yang terluka berkata, Kalian berempat, cepat serahkan jiwanya. Kempatnya hampir pingsan karena ketakutan. Salah satu dari mereka memuatkan diri dan berkata, Leluhur, kami tidak bisa menyerahkannya. Apa, apakah kamu mencoba membunuhku? Sang kaisar semu yang terluka meraum dengan gila. Orang lain berkata dengan suara gemetar, Satu jiwa dan dua pecahan telah diambil oleh Patriark. Apa, sang Patriark? Mendengar ini, kuasa kaisar yang terluka juga tercengang. Dia tidak mengerti mengapa sang Patriark menginginkan jiwa yang tersisa. Lin Suan mendengus dingin. Dia benar-benar marah. Di mana Patriark, berbicara. Kulit kepala kaisar semu menjadi mati rasa. Ia ingin melawan, tetapi pada saat berikutnya, Sepasang mata yang kejam menyelimuti jiwanya. Dia merasa jiwanya tengah diambil secara gila-gilaan. Tidak, saya akan bicara. Di belakang gunung. Lin Suan membawanya ke belakang gunung. Anggota klan Changsong lainnya juga bergegas mengikutinya. Di belakang gunung. Di sanalah tanah leluhur klan Changsong berada, Dan tidak seorang pun diizinkan mendekatinya. Namun, Lin Suan langsung turun dari langit seolah-olah dia memasuki tempat Di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Ada juga beberapa penjaga di belakang gunung. Mereka berteriak marah. Siapa kamu? Berani sekali kau memasuki tanah leluhur kami. Namun mereka menjawab dengan pedang. Itu memisahkan mereka. Sungguh mengerikan. Orang-orang yang mengikutinya sangat ketakutan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Apakah ini tempatnya? Lin Suan bertanya. Kaisar semu yang terluka itu hanya bisa mengangguk. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada patriark mereka. Lin Suan melangkah maju, mengerahkan segel dewa iblis, dan meledakkannya ke depan. Anjing laut hitam itu menghantam gua di depan mereka, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Seluruh gua berguncang hebat dan retakan muncul pada formasi susunan itu. Suara marah dan gila terdengar dari dalam. Siapa itu? Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Seorang lelaki tua keluar dari dalam. Dia sangat marah. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat ini. Apakah anggota klannya tidak tahu itu? Namun, saat dia keluar, dia terkejut. Ternyata itu adalah seorang pria muda. Dia menatap Lin Suan. Siapa kamu? Beraninya kau datang ke sini dan berperilaku kejam. Lin Suan mendengus dingin saat dia menginjak kepala kaisar semu yang terluka. Dengan tangannya yang lain, dia menunjuk ke depan dan menyerahkan jiwa kedua orang rekan pengikutku. Itu adalah paman guru kecil. Suara lemah terdengar dari dalam gua. Wajah Lin Suan berubah muram saat mendengarnya. Aku akan membuat klan Chang Songmu merasa putus asa. Dengan itu, dia menghentakkan kakinya dan langsung menembus tubuh kuasa kaisar yang terluka. Tubuhnya terkoyak. Murid Patriark Chang Song mengecil. Berani sekali. Mencari kematian. Dan, seseorang datang. Dua leluhur tua lainnya berjalan mendekat. Mereka juga dua kaisar kuasi yang hebat. Dia tidak menyangka klan Chang Song begitu kuat hingga mereka benar-benar memiliki empat kaisar semu. Setelah mereka tiba, mereka semua menatap Lin Suan. Dia benar-benar berani melukai orang-orang kita, sungguh tercelah. Hari ini, dia akan membuatnya berharap dia mati. Pemimpin klan Chang Song tertawa sinis. Kau sebenarnya dari sekte yang sama dengan mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan menekanmu. Dia bergerak dengan kuat. Semua anggota klan Chang Song di sekitarnya mencibir. Tiga lawan satu, sekuat apapun anak ini, dia tidak sebanding dengan mereka. Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari langit. Enam kaisar semu yang agung telah tiba. Lin Gong Si. Setelah mereka tiba, mereka membungkuk kepada Lin Suan. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa enam kaisar kuasi lagi datang? Terlebih lagi, mereka berada di pihak anak ini. Mereka sangat terkejut. Lin Suan menatap ke depan dan berkata, Hari ini, aku akan membuat klan Chang Song tidak memiliki lagi kaisar semu. Ketika kata-kata ini keluar, kenam kaisar kuasi agung juga terkejut. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menghancurkan klan Chang Song. Patriar klan Chang Song merauh marah. Bunuh dia. Dia memimpin dan menyerang ke depan. Tuan muda, berhati-hatilah. Dia adalah Raja Enam Mahkota. Kaisar Blut dan yang lainnya berseru. Lin Suan berkata, Jangan khawatir. Dua sisanya akan kuserahkan padamu. Aku akan mengurus yang satu ini. Cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Enam Mahkota? Sekarang setelah ia memadatkan benih Ki Abadi, kekuatannya telah meningkat pesat. Ia telah lama ingin menemukan Raja Enam Mahkota yang sebenarnya untuk menguji kekuatannya. Sekarang, Patriar klan Chang Song akan menjadi musuhnya. Lin Suan menyerang dengan segel Dewa Iblis. Ki Iblis mengalir deras dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti Dewa Iblis yang tak tertandingi. Serangan ini membawa kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Patriar klan Chang Song meraung, Anak tak berguna. Aku akan beritahu kau akibat menyinggung kami. Dia menembakkan senjata tersembunyi ke langit. Jarum pinus jatuh bagai hujan, menembus sembilan langit. Cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Keduanya bertabrakan dengan suara yang menggetarkan. Darah Lin Suan mendidih karena benturan tersebut. Dia berteriak keras, Ayo! Patriar klan Chang Song tercengang. Bagaimana ini mungkin? Lawannya benar-benar dapat melawannya. Lawannya adalah Raja Bermahkota 4. Bisakah dia melawan Raja Bermahkota 6? Itu terlalu tidak masuk akal. Kaisar Darah dan yang lainnya juga terkejut. Mengapa mereka merasa kekuatan Lin Gong Si meningkat? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Mereka tidak tahu. Dua Patriar klan Chang Song lainnya ingin membantu, tetapi mereka dihentikan oleh enam kaisar kuasi. Aku lawanmu. Enyah. Kedua Patriar itu meraum marah, tetapi ke enam kaisar kuasi menyerang. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Raja Namahkota, kuharap kau tidak mengecewakanku. Dia menggunakan teurgi yang tak tertandingi di tangan kanannya dan teknik abadi yang mengejutkan di tangan kirinya. Tinju Dewa Iblis, terbelahnya matahari yang tak tertandingi. Teurgi dan teknik abadi menyerang bersama-sama. Aura yang tak tertandingi memaksa Patriar klan Chang Song untuk terus mundur. Pupil mata sang Patriar mengerut. Dia bisa merasakan kekuatan teknik abadi, tapi apa kekuatan lainnya? Mungkinkah itu api ilahi? Kau benar-benar mengolah ki abadi dan api ilahi? Dia benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani untuk dapat mengembangkan dua kekuatan di saat yang bersamaan. Sialan, dia pasti tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Ia berubah menjadi wujud aslinya, yaitu pohon kuno. Pohon itu sangat kuno dan tak tertandingi. Ketika dia mengayunkannya, itu seperti bila pedang dewa yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Ia menyerang teknik abadi dan teurgi, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Lin Suan, di sisi lain, menyerang dengan berani. Pedang teknik abadi dan pedang teurgi menyapu sembilan langit. Pohon tua itu terhantam hingga bergetar tak henti-hentinya. Bahkan retakan pun muncul di permukaannya. Pedang air sejati. Pedang sembilan yang. Lagu setan. Segala macam teknik yang tak tertandingi muncul satu demi satu. Orang-orang di belakang menyaksikan dengan ngeri. Orang-orang klan Changsong hampir berlutut di tanah. Itu adalah patriark mereka, Raja Namah Kota, yang begitu sombong. Sekarang, dia benar-benar dipukuli sampai tidak bisa melawan sama sekali. Ah! Sang patriark terpental. Banyak retakan muncul di tubuhnya, dan darah menetes ke bawah. Dia terluka parah. Dia meraung ke langit, rambutnya acak-acakan. Di kedalaman klan mereka, tanah terbelah. Sebuah tombak terbang keluar. Tombak abadi, matilah demi aku. Tombak itu melesat keluar, menembus Lin Suan. Lin Suan meraung marah. Dia mengepalkan kedua tangannya, dan teknik abadi serta teurgi melesat keluar. Sosok ilusi yang dikelilingi oleh dua jenis kekuatan tak tertandingi berselisih dengan tombak abadi, membelah langit dan membelah bumi. Suara nyaring terdengar. Ribuan lubang hitam muncul di langit. Seluruh klan Changsong juga terbelah dua. Semua orang terlempar. Bahkan para kuasa kaisar yang sedang bertempur pun mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Serangan pedang ini mampu membelah salah satu dari mereka menjadi dua. 5659. Patriark Changsong jatuh ke dalam genangan darah. Tubuhnya terbelah dua. Tubuhnya tidak dapat sembuh. Berengsek. Saya tidak bisa menerima ini. Patriark Changsong menjerit penuh kesedihan. Lin Xuan berjalan mendekat dan menginjak mayatnya yang hancur. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, menyerang persatuan ilahiku akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa. Xiao Chen mengangkat tangannya dan memancarkan teknik abadi dan keterampilan sihir, menyelimuti dua bagian tubuh itu. Mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah dan lenyap begitu saja. Kepala keluarga. Dua kaisar kuasi dari ras Changsong berteriak kaget. Orang-orang yang tersisa berlutut di tanah. Lin Xuan berbalik dan memerintahkan enam kaisar semu untuk membunuh dua yang tersisa. Aku akan memastikan ras Changsong tidak lagi memiliki kaisar semu. Setelah enam kaisar semu menerima perintah, mereka dengan cepat membunuh dua kaisar yang tersisa. Kedua kaisar semu itu berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Nasib yang menanti mereka adalah masuk neraka. Namun, Lin Xuan berbalik dan memasuki gua. Ada dua jiwa lemah yang tersisa di rantai di dalam gua. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia langsung berjalan mendekat dan menggunakan pedangki untuk memutuskan rantai itu. Dia mengirimkan dua tetes mata air kehidupan ilahi, menyelimuti kedua jiwa tersebut. Kemudian dia berkata, Tidak apa-apa sekarang. Aku akan mengantarmu pulang. Paman bela diri kecil. Sisa jiwa sangguan Xiao Xian dan Fu Hong Ye sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka aman dan tertidur. Lin Xuan dengan hati-hati menyingkirkan dua jiwa yang tersisa. Kemudian, dia melihat sekeliling. Ekspresinya berubah dingin. Ternyata Patriark Chang Song menginginkan garis keturunan Hong Ye. Garis keturunan Fu Hong Ye juga merupakan sejenis pohon spiritual langit dan bumi. Selain itu, benda itu tidak dapat ditemukan di tanah dewa, jadi Patriark Chang Song menginginkannya. Sayangnya, dia bertemu Lin Xuan. Pada saat ini, dua teriakan menyedihkan terdengar dari luar. Ternyata kedua kaisar semu itu terluka parah dan terbunuh. Lin Xuan berjalan keluar dan mengumpulkan tiga cincin penyimpanan kaisar semu. Lalu, dia memandang orang-orang di depannya. Orang-orang dari Ras Chang Song sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di tanah. Tolong ampuni kami, Tuan Muda, tolong ampuni nyawa kami. Dengan tewasnya keempat kaisar batas, mereka tidak berani melawan sama sekali. Lin Xuan berkata dengan dingin saat dia berjalan dan membunuh keempat jenius muda di depannya. Aku memberimu waktu setengah hari untuk meninggalkan tempat ini. Adapun apakah Anda dapat bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Orang-orang klan Chang Song putus asa. Apakah mereka akan meninggalkan klan? Namun, sudah ada orang-orang yang mulai melarikan diri. Tetap tinggal di sini berarti kematian. Jika dia pergi, dia mungkin bisa bertahan hidup. Dalam sekejap, semua orang yang tersisa melarikan diri. Lin Xuan tidak mempedulikan mereka. Di era pertikaian hebat ini, orang-orang ini tidak akan mampu bertahan hidup tanpa perlindungan seorang kaisar semu. Bahkan jika mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh orang lain dalam sekejap. Dia telah membunuh empat kaisar kuasi. Sejak saat itu, klan Chang Song telah benar-benar menurun. Namun, dia tidak berencana untuk berhenti di sini. Sebaliknya, dia tetap tinggal di klan Angin Biru. Dia berkata, Kalian berenam tetaplah di luar dan lindungi aku. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku ingin menerobos masuk. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Sebulan kemudian, Tuan Muda Tianji tiba. Yang lebih penting, dia tidak akan membiarkan rencana Higan berlanjut. Dia menginginkan kekuasaan. Kekuatan yang bahkan lebih besar. Lin Xuan saat ini telah memadatkan energi abadi dan benih api ilahi. Dengan kekuatannya saat ini sebagai Raja Mahkota IV, dia bisa membunuh Raja Mahkota IV. Namun, Lin Xuan merasa itu tidak cukup. Dia ingin menerobos. Dia ingin menjadi kaisar semu sejati. Tentu saja, Lin Xuan tahu bahwa terobosan ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Kekuatan yang dibutuhkan oleh benih api ilahi dapat disediakan oleh dunia pedang. Sedangkan untuk kekuatan yang dibutuhkan oleh benih teknik abadi, itu disediakan oleh tanah surgawi. Lin Xuan mengunci klan Changsong. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatan klan Changsong untuk membantunya menerobos. Enam kaisar kuasi pergi dan berjaga di luar, membentuk formasi. Lin Xuan berdiri di tengah-tengah klan Changsong dan menyerang dengan Mahkota Pemakan Langit. Guci Pemakan Langit mulai membentuk pusaran dan melahap seluruh kekuatan klan Changsong. Perbendaharaan, urat roh, formasi, dan rak penyimpanan klan Changsong semuanya hancur pada saat ini. Mereka berubah menjadi kekuatan dan menyerbut tubuh Lin Xuan. Lin Xuan duduk bersila dan membuka dunia pedang. Kekuatan alam ilahi juga melonjak keluar. Pada saat yang sama, api suci di antara alisnya melonjak dan ki abadi muncul di mata kirinya. Lin Xuan mulai menerobos dengan sekuat tenaga. Ledakan-ledakan-ledakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit klan Changsong. Gempa bumi itu pecah dan menyebar ke segala arah. Enam kaisar kuasi yang berjaga di luar menoleh dan berseru. Apa yang sedang terjadi? Apakah klan Changsong akan dihancurkan? Akankah terobosan tuan muda itu menyebabkan fenomena sebesar itu? Enam orang itu adalah kaisar kuasi. Ketika mereka menerobos ke alam kaisar kuasi, meskipun itu menggemparkan, itu tidak begitu menakutkan. Seberapa mengerikankah untuk menerobos dengan semua kekuatan klan abadi terpilih? Mereka tidak tahu. Namun, mereka juga tahu bahwa Lin Xuan bukanlah orang biasa. Dia bahkan bukan seorang jenius biasa. Mereka belum banyak melihat Raja Mahkota 4 di Tanah Surgawi yang mampu menantang Raja Mahkota 6. Oleh karena itu, untuk menerobos dibutuhkan banyak tenaga. Mungkin ini bisa dijelaskan. Beniki abadi di tubuh Lin Xuan menjadi semakin misterius. Api ilahi terus melonjak. Untungnya, alam dewa juga mulai pulih. Klan Changsong dianggap sebagai klan abadi terpilih yang kuat. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk mendukung terobosan Lin Xuan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Klan Changsong sangat layu dan terkoyak. Setelah sebulan berlalu, klan Changsong hancur. Namun, Lin Xuan meraung ke langit. Kilatan petir yang sangat mengerikan muncul di langit. Kilatan petir berwarna darah itu merobek sembilan langit. Enam kaisar kuasi hampir jatuh ke tanah. Apa itu? Hukuman surgawi. Ya Tuhan, itu adalah kilat kehancuran. Banyak sekali orang yang terkejut. Itu hukuman surgawi lagi. Lin Xuan meraung ke langit. Kau tidak akan membiarkanku berjalan di jalan keabadian. Aku akan menunjukkannya padamu. Saya ingin jalan ilahi. Saya juga ingin jalan abadi. Lin Xuan membelah langit dengan kedua tangannya. Dia menggunakan teknik abadi dengan tangan kirinya dan kemampuan ilahi dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, hantu alam dewa juga muncul dan menyelimuti dirinya. Lin Xuan mengandalkan alam dewa untuk melawan hukuman surgawi. Ledakan. Ledakan. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Kilatan petir berwarna darah yang mengerikan itu sangat mengerikan. Tubuh Lin Xuan retak. Namun, Lin Xuan dapat memasuki alam dewa kapan saja untuk melawan. Pada saat yang sama, beniki abadinya terus berkembang dan disempurnakan. Di alam dewa, api yang mengerikan juga terbang keluar dan menyelimuti tubuhnya. Penderitaan petir dan penderitaan api muncul pada saat yang sama. Lin Xuan meraung ke langit. Seolah-olah dia telah melewati 18 tingkat neraka. Kalau saja kaisar kuasi yang lain, jiwanya pasti sudah hancur. Sekalipun aku ditempa seribu kali, aku tak akan hancur. Saya Hun Zantian. Lin Xuan meraung ke langit dan mengeluarkan raungan naga. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa tak tertandingi yang menembus langit. Pada saat yang sama, para petinggi keluarga lain di tanah dewa juga melihatnya. Apa itu tadi? Petir merah. Beberapa orang terkejut. Namun, para ahli di tanah dewa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah hukuman surgawi. Petir kehancuran. Apakah seseorang memicu hukuman surgawi? Itu terlalu menakutkan. Di istana bulan, sang dewa bulan berdiri di lautan misterius bersama kelinci giok di sampingnya. Pada saat ini, dia juga melihat ke langit. Apakah hukuman surgawi telah muncul? Apakah karena anak itu? Apakah dia mampu menahannya? Di sisi lain, di ruang rahasia lain, sang dewa bulan berdiri di sana, dikelilingi oleh niat membunuh. Dia juga mengerutkan kening. Seseorang yang seharusnya tidak ada telah muncul dan datang ke tanah dewa. Apakah dia akan menentang surga? Menarik. Itu menjadi semakin menarik. Di sampingnya, Sen Jingkyu membuka matanya. Dia berkata, Sudah saatnya. Aku harus pergi. Dia berdiri. Para ahli lainnya juga terkejut. Bahkan terdengar seruan dari kedalaman tanah dewa. Bagaimana bisa ada hukuman surgawi? Seseorang yang seharusnya tidak berada di sini berani datang ke tanah dewa. Membunuh tanpa ampun. Pergi dan lihat siapa orangnya. Beberapa kekuatan besar yang menakutkan memberi perintah. Tak lama kemudian, seseorang pergi ke tepi tanah para dewa untuk menyelidiki. Tidak peduli siapa orangnya, mereka yang tidak seharusnya berada di sini pasti akan mati. 5660 Paramita Tempat paling misterius di jalan abadi. Tempat ini seperti dunia abadi yang sebenarnya. Katak besar itu meraung ke langit. Kitab Dao Surgawi yang tercelah itu benar-benar berani menyegel kita. Ada seorang pria parubaya yang gagah di sampingnya. Jangan khawatir, aku sudah meminta orang-orang di luar untuk mempersiapkan pasukan mereka. Tidak akan lama lagi sebelum kita bisa memecahkan Kitab Dao Surgawi. Pada saat itu, kami akan menguasai dunia dan membunuh semua musuh kami. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah melintas di langit. Si katak setengah baya dan si pria parubaya menatap ke langit. Mereka terkejut. Apakah itu hukuman Surgawi? Siapa yang muncul? Sebuah tabu kuno, legenda misterius yang ada dalam mitos. Mereka sangat terkejut. Mereka semua melihat ke arah kedalaman Paramita. Di sana ada pedang kuno yang berubah menjadi hukum langit dan bumi. Itulah pedang hukuman Surgawi yang legendaris. Mereka, Paramita, mengendalikan hukuman Surgawi dan memerintah alam semesta. Mereka adalah dewa yang paling agung. Si katak setengah mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Orang-orang itu seharusnya tidak muncul. Terlebih lagi, pedang hukuman Surgawi tidak banyak berubah. Mungkinkah itu bukan benda abadi yang lama? Tampaknya itu adalah seekor semut yang baru bangkit. Huff, hukuman Surgawi di luar sudah cukup untuk membunuhnya. Keduanya mencibir dan mengabaikannya. Perlombaan Changsong. Tanah retak dan langit hancur. Lin Suan berjalan dari reruntuhan. Dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya agak pucat. Namun, matanya sangat cerah. Pada saat ini, dia memiliki aura misterius dan menakutkan. Tuan muda, Anda telah berhasil. Enam kaisar kuasi berjalan mendekat dan menatap Lin Suan. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia merasakannya. Dia melambaikan tangannya. Kemana pun pandangannya lewat, kekuatan mengerikan terpancar keluar. Enam kaisar kuasi menegang. Kekuatan macam apa ini? Mengapa tatapan mata itu terasa seperti dapat membunuh mereka seketika? Apakah hanya karena dia berhasil menerobos dan menjadi kuasa emperor? Bagaimana dia bisa begitu kuat setelah menjadi Raja Lima Mahkota? Mengapa saya merasa seperti berhadapan dengan Raja Tujuh Mahkota? Raja Enam Mahkota biasa bukanlah tandingannya. Dia terlalu misterius. Enam kaisar kuasi terkejut. Mereka membungkuk dalam-dalam dan memberi selamat kepada Tuan Muda karena telah berhasil mencapai terobosan. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan enam bola cahaya terbang mendekat. Enam kaisar kuasi itu bingung. Mereka mengambilnya, dan sesaat kemudian, pupil mata mereka mengecil. Apa ini? Ambil sedikit kekuatan yang Anda peroleh selamat terobosan Anda dan pelajari dengan baik. Terima kasih, Tuan Muda. Kenam orang itu sangat bersyukur. Seperti yang diharapkan, ada manfaatnya mengikuti dia. Mereka menjadi lebih setia. Lin Suan tentu tahu bahwa jika dia ingin memimpin orang-orang ini, intimidasi saja tidak cukup. Dia harus menunjukkan kebaikan dan kewibawaan. Sebelumnya, dia telah menekan orang-orang ini. Sekarang, saatnya untuk membantu mereka. Baiklah, kalian kembali dulu. Aku akan memberi tahu kalian jika aku membutuhkan kalian. Mereka berenam membungkuk dan terbang ke udara, meninggalkan satu demi satu. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk melakukan perjalanan kembali ke Divine Union. Lin Suan kembali ke Persatuan Ilahi dan mengirim pesan kepada King Cheng dan yang lainnya. Ketika dia kembali ke Divine Union, para anggota Divine Union juga bersorak. Bos, Anda kembali. Tolong selamatkan Xiao Xian dan kakak senior Hong Ye. Mereka sangat cemas. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, aku sudah membawa jiwa mereka yang tersisa. Lin Suan berjalan keola dan melihat sangguan Xiao Xian dan Fu Hong Ye yang sedang tidur. Dengan lambayan lengan bajunya, jiwa-jiwa yang tersisa terbang ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, mereka berdua membuka mata. Kita kembali. Mereka sempat bingung sebelum akhirnya bergembira. Mereka tahu bahwa Lin Suan lah yang telah menyelamatkan mereka. Beristirahatlah dengan tenang. Tidak akan ada yang bisa mengancamu lagi. Lin Suan memberi mereka berdua-dua cincin penyimpanan. Itu adalah cincin penyimpanan dari dua kaisar batas. Selanjutnya, Lin Suan bertanya kepada mereka tentang situasi di Persatuan Ilahi. Pada saat yang sama, dia menunggu King Cheng. Tak lama kemudian, King Cheng, Sue Qi, dan Naga Merah kembali. Namun, Bai Susu, Thoth, dan yang lainnya belum kembali. Yan Ruyu juga ada di luar dan belum kembali. Tablet biok jiwa orang-orang ini masih utuh, yang berarti nyawa mereka tidak dalam bahaya. Mereka pasti mengalami pertemuan kebetulan mereka sendiri. King Cheng, ini untukmu. Lin Suan mengeluarkan pagoda batu dan memberikannya kepada Murong King Cheng. Ketika Murong King Cheng mengetahui tentang hasil pagoda batu, dia pun sangat gembira. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan tulang makhluk tertinggi dan memberikannya kepada Sue Qi. Inilah tulang tubuh Ilahi Sembilan Yin. Ketika Sue Qi merasakannya, dia tercengang. Sudah sampai tahap mana ini? Ini adalah tulang makhluk tertinggi, yang setara dengan penguasa manusia di tanah terlarang. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, auranya sudah sangat lemah. Meskipun begitu, itu tetap akan sangat berguna bagi Anda. Sue Qi juga sangat gembira. Dengan tulang ini, aku bisa menerobos dan menjadi kaisar batas. Dia segera mengasingkan diri. Lin Suan memberikan beberapa cincin penyimpanan kaisar batas dan sumber daya ras abadi terpilih kepada Naga Merah dan orang-orang lain di Persatuan Ilahi. Naga Merah juga berkata, Nak, aku menemukan tempat yang bagus di tanah dewa. Jika saatnya tiba, kita bisa pergi dan menjelajahinya bersama. Mata Lin Suan berbinar. Naga Merah adalah ahli Arrai dan dapat menjelajahi Spirit Veins di bawah tanah. Karena dia mengatakan bahwa itu adalah tempat yang bagus, tempat itu pasti sangat istimewa. Selanjutnya semua orang berkumpul dalam Persatuan Ilahi. Pada saat yang sama, mereka beristirahat. Mereka telah bertarung di tanah dewa selama beberapa hari terakhir dan tidak bisa bersantai. Sekarang setelah mereka kembali, mereka sangat santai. Di tanah dewa. Orang-orang di istana 10 ribu naga berkumpul dan bertanya kepada ratu naga apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ekspresi ratu naga tampak jelek. Sebelumnya, dia pernah pergi ke istana bulan untuk bergabung dengan orang itu, tetapi orang itu menolaknya. Betapa penuh kebencian. Pergilah ke Persatuan Ilahi dan hancurkan itu. Ratu naga tidak dapat bekerja sama dengan siapapun untuk saat ini. Jika demikian, dia akan menghancurkan Persatuan Ilahi terlebih dahulu. Hebat! Orang-orang di istana 10 ribu naga sangat gembira. Mereka juga berangkat menuju Persatuan Ilahi. Ledakan! Boom! Jenderal Naga ke-7 melangkah maju dan menyerang ke bawah. Tombak naganya melesat keluar dan menembus sembilan langit, menghancurkan formasi susunan Divine Union. Langit di atas Persatuan Ilahi awalnya cerah dan tak terbatas. Namun, guntur dan kilat tiba-tiba muncul. Persatuan Ilahi bergetar. Banyak orang terkejut. Seseorang menyerang. Lin Suan juga terbang ke langit. Siapa dia? Murong King Cheng, Naga Merah, dan yang lainnya juga keluar. Banyak sekali kekuatan besar dari ras naga berdiri di langit. Di depan adalah Jenderal Naga ke-7. Dia berteriak dengan marah. Persatuan Ilahi dan Lin Woody telah datang untuk mati. Siapa itu? Jadi itu kamu, si pecundang? Lin Suan menatap Jenderal Naga ke-7 dan tersenyum. Dia pernah bertarung dengannya sebelumnya dan pihak lain tidak dapat mengalahkannya. Dia mengabaikan pihak lain dan meliriknya. Ku dengar Ratu Nagamu telah dihidupkan kembali. Yang mana? Biarkan dia keluar. Beraninya kau. Jenderal Naga ke-7 meraung. Di belakangnya, orang-orang dari pengadilan 10 ribu naga juga meraung, mengguncang sembilan langit. Mereka minggir dan Ratu Naga melayang keluar. Pada saat ini, masih ada kristal-kristal suci di tubuhnya yang disegel dalam es. Jelas bahwa dia belum pulih sepenuhnya. Meski begitu, aura yang dipancarkannya sangat mengerikan. Inilah aura seorang kaisar batas. Anda Lin Woody, kau lah yang membunuh anakku. Mata Ratu Naga dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Seketika, seluruh langit berguncang hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Betapa mengerikan, seru naga merah dan yang lainnya. Kekuatan Ratu Naga begitu mengerikan, sampai-sampai saya merinding. Nak, hati-hati, dia mungkin telah melampaui Jenderal Naga ke-7.